Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberi tips lah bisa dibilang tips cara untuk membuat mata solder yang rusak ini ini bukan tusak apa ya tidak begitu panas biasanya kita udah beli kita beli terus lama kelamaan kita pakai walaupun tidak pernah bers di soldering ke plastik kalau disoldering plastik pastinya rusak seperti ini kena plastik tapi jika kita tidak kena plastik tiba-tiba rusak maksudnya rusak ujungnya itu sudah tidak begitu panas itu triknya mudah sekali tinggal kita potong bagian yang hitam yang tidak bisa di dibersihin dibersihin oleh ini alat pembersih ini alat pembersih ini ada di video sebelumnya alat pembersihnya ini murah-murah meriah jika tidak bisa dibersihin kita cukup ambil tang potong Hai potong bagian ujungnya ini bagian ujungnya kita potong yang hitam yang tidak bisa bersih kita potong terus baru ditanjepin soldernya kita coba ini hasilnya seperti ini Hai hasilnya seperti ini Hai nih kayak gini kelihatan ujungnya saya potong udah tidak lanjutkan beda ujungnya saya potong sedikit sehingga sekarang masih bisa dipakai lah untuk nyoder jadi panasnya rata kalau yang pertama ujungnya ini yang nggak rata jadi nyoder itu itu susah ketika saya potong ujungnya nyoder itu malah Hai mudah-mudah suka banyak namanya ke Hai anu timah itu cepet Hai cair Hai seperti ini Hai Hai nah Hai awal-awal masih beli ya enak tapi pas sudah agak lama permasalahannya ada di ujungnya ini Hai jadi kita potong aja tipsnya tinggal dipotong Hai aman sudah Hai sekian untuk tips cara menangani mata solder yang ujungnya tidak bisa panas atau tidak begitu panas sehingga ketika kita menyolder susah Hai caranya buat dipotong aja ujungnya sedikit Hai langsung kita pakai Hai sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya terima kasih ke